Halo guys, kembali lagi bersama saya Setia Di dari PSGameshop. Kali ini kita ada kedatangan game baru yaitu Ghost of Tsushima Director Card. Ini ada versi PS5 dan PS4. Bedanya tapi apa? Kalau di PS5 pasti ada fitur-fitur yang tidak ada di PS4. Seperti lip sync, active feedback, dan lainnya. Ini ada ekspansi terbaru yaitu Iki Iron. Nah ini banyak yang nanyain nih, katanya Iki Ironnya itu ada di dalam disc atau bentuknya sebagai kode. Jadi hari ini kita akan unboxing versi PS5 ya. Versi PS5 hari ini kita akan unboxing. Tapi sebelum aja videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya ke teman kalian yang belum beli Ghost of Tsushima. Ini dia bagus banget ini kalian harus beli. Oke kalau begitu kita lanjut. You gave me partner BSE Oke guys jadi kita sekarang unboxing ya versi PS5. Ini masih segel nih. Kalau itu resmi Indonesia. IGRS 18. Sudah ada IGRS ya. Sekarang kita buka langsung. Buka pintu. Oke ini buka. Sip. Sebentar sebelum gue kasih lihat. Sebelum gue kasih lihat nih gue buka dulu ya. Kan bener ada kodenya. Nah jadi begini ya. Ini kodenya ini ya. Kodenya itu untuk cuma untuk repurchase. Repurchase nya itu jadi dapat digital mini soundtrack. Sama 11 new piece of artwork. Ini kodenya cuma dapat ini aja. Jadi intinya Iki Island nya itu sudah ada di dalam disk. Kalian tinggal update saja nih. Berarti. Oke ada di dalam disk. Gitu. Nah ini dalamnya cuma seperti ini aja ya. Di buka pun tunjuk manual. Ini disknya. Disknya juga beda ya dari yang versi PS4 ya. Loh ada versi PS4 yang lama gak? Kalau ada versi PS4 lama. Pokoknya kalian bisa lihat lah ini artnya itu beda sama yang versi PS4 lama ya. Mungkin yang versi PS4. Yang Director Cut ini juga mungkin sama seperti ini. Cuma beda pokoknya aja PS4. Intinya jadi untuk yang versi PS5. Karena yang versi PS4 kita nggak buka ya. Cuma gue merasa ini lebih beraksi ya dari versi PS5. Cuma yang PS5 ini Iki Island nya itu sudah pasti berada di dalam disknya ya. Tinggal di update doang berarti. Oke kalau begitu. Itu unboxing singkat ya. Singkat banget unboxingnya. Gimana guys? Bagus banget kan? Isinya? Ya ternyata seperti itu ya. Oke. Jadi kalau yang mau Ghost of Tsushima Director Cut. Kalian bisa dapatkan di PS4 games app melalui web atau marketplace ya. Jangan lupa ya untuk like-in video ini. Kalau kalian suka dengan video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.